Intro Tidak menjual Mustafa Hanya ada Hanya ada bahagia Lepak Ranca Ya hai Bruises Ketemu lagi sama saya Nyai Kedai Lepak Ranca Kali ini masukin episode 10 Spesial ya 10 Panas gak ada masalah Gerak juga gak ada masalah Yang penting bahagia ya gak sih Nah seperti biasa Lepak Ranca yang selalu membahagiakan Ini memang ditujukan untuk para Kaum-kaum UKM Kita mau Share ke dunia kita punya produk-produk Yang sangat kompeten Untuk dipasarkan di luar sana Kita juga banyak akan dapat Informasi mengenai sesuatu Itu baru lahir atau sudah Sudah kepikiran atau memang ini adalah Usaha yang berjalan sudah lama Saya sih seneng kenal sudah ini Banyak sekali ini yang sangat lucu-lucu Dan cantik-cantik ini Penasaran ya Nanti aja penasarannya Tapi sekarang kita mau sapa Hai temanis Halo Siang bolong gini temanis Yang mana yang mana Mau milih kamera yang sebelah mana Yang sebelah itu Banyak kamera karena kita memang Ini sok-sok hits Kamera tinggal pilih Tinggal pilih yang mana Ini juga mau pilih yang mana nih Temanis temanis Halo-halo dulu dong Sapa-sapa dulu dong Bro dan Ses di rumah Bro dan Ses Ketemu lagi dengan kami disini di Lapa Ranca Bersama Nyai Kedai Dan secangkir kok Cuma secangkir kok Sebetulnya udah ada dua Cuma tadi karena beda gelasnya Jadi kan gak enak gak seragam Ini baju aja udah seragam Iya gak sih Siang ini temanis emang mau bakal Temenin kita sama Lagu-lagu zaman 80-an ya 80-90 Ditunggu ya 80-90 Soalnya tamu saya juga senior loh bro Senior dalam bidang apapun ini Ini gokil Ini tamu saya yang hari ini tuh spesial Spesialnya karena apa Saya dipenuhi oleh Lihat nih ada berbagai macam kesenian ini Iya keseniannya satu Maksudnya awanya tuh seni dan budaya Penuh warna-warni Penuh dengan warna-warni So called the Buddha Saya suka sekali itu Keren kan Keren Mas Bikwi ada disini juga ini Nah ini ada sesuatu kan Ada sejarahnya Kenapa ada disini Iya gak Tapi tidak perlu tahu Baiklah Kita sama dulu Sohib saya ini Mbak Yus Yus Halo apa kabar Ya kabar baik Nanti kita kenalan dalamnya Nama Mbak Yus gitu ya Tentang apa dan siapa Kedoski Tapi sekelumit deh Kenalan dulu Mbak Yus Nama lengkapnya Dimana rumahnya Ya gak sih Siapa tahu Mau ada yang mau mampir Siap Oke Mbak silahkan Selamat siang semua Nama saya Yusnani Dan selama ini Dan selama ini Saya bergelut di Modeste Yosi Almas saya di jalan Hamidusdi Gang 3 Nomor 240 Itu aja perkenalan singkat saya Perkenalan singkatnya Itu sangat padat Padat merayap Menanti informasi selanjutnya Itu yang sebelahnya Sis Siapa tuh Sis Ini Sahabat Adik Juga Apa ya Yang memotivasi saya Untuk mengembangkan batik Amidusdi Saya perkenalkan Halo semua Nama saya Panggil saya Yustin Jadi Lu sama Ada dua Yus Iya Double Yus ini Dari Munurjo Saya Tinggal di Jalan Bino 8 Nomor 8 Bino 8 Nomor 8 Ya Sini-sini aja Wilayah-wilayah dekat Dekat saya juga Oke Tika Yus Sama siapa lagi Pak Yusudin 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 Oke Ini karena panas banget Tapi hawanya ada Dikit-dikit asemili angin Gak enak Kalo gak teman-teman kita Iya dong Kita mau Bawain lagu gitu ya Bawain Mau ngapain Disini orang teman saya Dia Panas-panas gini Keroncong gitu ya Enak ya Aduh tambah tidur Asoy Ajit gile Ajit gile Iya oke Silahkan-silahkan teman Istri nanti keloncongan ya Agak Biar misal sama sesuatu yang ada di depan-depan saya ini mengandung Indonesia ya kan Batik Kantil Bunurjo Iya Itu dia Misurasin Oke Lagu Ini judulnya Batik Kantil Bunurjo Mestinya 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 Terlalu Terlalu Indah Dilupakan Terlalu Sedih Dikenalkan Setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan Betapa hatiku bersedih Mengenang kasih dan sayangmu Setulus pesanmu Kepada ku Kepada ku Engkau Kan Menunggu Entai enkau Datang Kembali Jawaban apa yang akan ku beri Adakah jalan yang kutemui Untuk kita kembali lagi Betapa hatiku bersedih Mengenang kasih dan sayangku Setulus pesanmu kepadaku Engkau akan menunggu Andaikan kau datang kembali Jawaban apa yang akan ku beri Adakah jalan yang kau temui Untuk kita kembali lagi Besidahlah bulan pun sama Seindah serta tulus cintanya Besidahlah terus sampai nanti Besidahlah terus sampai nanti Besidahlah terus sampai nanti Laku ini Ku akhirin Terima kasih Terima kasih Ini ada Dia sampai keingetannya Ajubile Gengar itu nih Jagungnya sak inget-kinget Katanya itu Itu khasnya Semua dibalik Sama dia dunia Ini namanya keroncong ganas Apa Panas Iya Keroncong ganas Apa Centrenya ya Karena Karena panas Sekalipun siang ini Emang agak-agak hot banget gitu ya Tapi Tapi bener-bener bahagia ya Dikelilingi oleh warna-warna cari ya Dikelilingi oleh orang-orang positif di sekitar saya Itu membuat hari ini itu Enggak berdampak buruk bagi kami Karena Saya sendiri pribadi sih Udah menunggu Informasi-informasi menarik Dari Kamu kita Sebeda diketahui kan Batik itu adalah UNESCO itu Telah menetapkan sebagai Warisan Budaya Eh sorry Warisan kemanusiaan untuk Budaya Lisan Dan Non-bendawi Itu Aku gak terlalu paham Dengan State itu Nanti Sosial kita akan Akan bertanya Tapi siapa tahu juga Sesius juga udah tahu ya Kita maka pengen tahu Ya dimaksud dengan Budaya Lisan Non-bendawi Ini udah ditetapkan Dari tahun sudah 2009 sih Jadi jangan khawatir Batik gak akan dikelim oleh negara lain Ya kan Nah bersyukur banget Batik tuh awalnya cuma Dari Jawa Tengah ya Awal-awalnya ya kan Nah Kenapa bisa malah sudah punya sekarang Nah itulah Yang namanya kreatifitas pun Itu juga akan menular kemana-mana Kita kenalan lagi Lebih dalam dengan Dengan Sosius Tapi sebelum kita bicara soal batik-batik Yang ada di belakang ini Yang lucu-lucu ini Kita tanya-tanya dulu Sebetulnya Background dari ini Semuanya itu apa gitu ya Ini menarik sekali Soalnya udah ada kata-kata Batik Asli bunul Nah itu Jadi gila nih Sebelum 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 Bekerja di Ini kan sebagai Pencetus tadi ya Kak Yus ya Yus satu Yus dua Nyebutkannya Ya kan Oke Kakak dulu yang Yang saya mau nanyain Sebelumnya Itu emang sudah Di bidang-bidang kesenian seperti ini Atau Bekerja apa dulunya ini? Karena saya bergelut di modeste ya Jadi berbagai macam Geria Kain sudah saya geluti Dari masnya Gelut Dikelutin ya Gelut Bergelai 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 dengan Berbagai macam Kerajinan kain Iya Dari sini Kita nggak punya ide juga Karena selama ini Kita cuma mau beli Dan berkarya disitu Tapi dengan masnya Awalnya dari support Dari Kelurahan Bunurja sendiri Kita maksudnya Dari support itu Tanggal 23 November 2019 Itu ada keberakan Iya Ada keberakan apa ya Yang maksudnya Yang akan kita tonjolkan Di Bunurjo ini Karena Bunurjo itu Dengan sejarah yang Sejarah yang luar biasa ya Karena Bunurjo itu adalah Kampung tertua di dunia Wih Hai hai Itu yang jadi sesuatu Bagi saya Kampung tertua di dunia Iya Sudah 1035 tahun Wah 1085 tahun Hei Usianya Ini tetangga banget sama kita Udah kenapa Kemana kita Kita nggak tahu ini Karena kita belum lahir waktu itu ya Mungkin satu area Terlalu luar Dengan pandan wangi Jadi Gampung pelabuhan juga Pelabuhan juga Oh gitu Sejarah memang baku ini ya Baku ikat rupanya Tapi Tapi Beneran itu tertua di dunia Tertua di dunia Tertua di dunia Ada tercatat di kan Apa di sejarah juga Oh gitu Semangnya dengan gebrakan kemarin Ada bulura yang support kami Bulura baru Bu Yuga Dan itu menjadi inspirasi kami ya Karena selama ini Kita Nggak ada Maksudnya Nggak ada juga wacana untuk kesana Apalagi menciptakan sebuah batik itu enggak Dan saya juga bukan pembatik sebenarnya Tapi tertantang juga untuk menciptakan sesuatu untuk Kampung kami Ya Dari situ Ya Nggak sengaja aja Disitu saya masih menggoreskan sebuah Gambar Dan Saya juga tertutup namanya apa ya Karena kantil itu satu Sarabasa Jawa Itu tadi saya mau nanya Saya mau nanya Kenapa menggunakan Menggunakan kata-kata Apa kantil lagi Kantil itu adalah apa sih sebenarnya Kantil itu ada bunga 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 kantil sebenarnya Oke 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 Dan selama ini juga tersebah di sekitar situ Kita enggak Kita enggak menghiraukan ya Saya juga Tiba-tiba aja gitu loh Saya juga enggak ngerti kantil itu gimana Tiba-tiba gambar itu aja Wah ini masih kerasukan Masih kerasukan 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 kayaknya Ditipiskan oleh Simbah Dari jaman Simbah Dari jaman 800 something Mungkin Mungkin Ada generasi yang tertentu Dan Ya Apa ya Saya mikir Kantil itu Kita Bahagia Kita berduka pun Di saat Kita hidup cuma Kalau enggak hidup ya mati ya Di saat bahagia itu memulai suatu kehidupan yang baru Maksudnya Perjalanan hidup untuk pernikahan Itu mesti ada kantil Waktu Tuhan panggil pun Pasti ada bunga kantil itu juga Tapi saya enggak Enggak kepikiran sampai ke situ Itu Saya mikir kantil itu sesuatu yang unik ya Hubungannya itu antara kuncup Mekar Sama Disaat Dialayu itu ada nama masing-masing Itu Wah Bahkan bisa nyolong timun juga loh Iya Lu itu kancil Astaga betul-betul Kancil Kancil Iya Iya Itu kok nyambung aja Tapi dari maknanya Namanya juga Namanya juga kantil itu lengket Lengket Oh begitu Jawa kantil Berarti lengket Tapi ada jenis juga Bunga namanya bunga kantil Oh gitu Mungkin filosofinya ke situ juga ya Melengket Sampai dibawa ke pernikahan Oh gitu Apa ya Kita selalu lengket gitu loh Jangan-jangan aku dulu dikasih bunga kantil Namanya Makanya ikut-kutuk Sama dia Padahal pasan Kapan pernah ngasih bunga kantil Atau jangan-jangan Kalau pas tidur Gilemar di belakang Aduh Betul-betul Ada sesuatu Ada sesuatu Jangan-jangan ada mantap Masuk dalam motif 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 juga Bunga kantil Emang itu kayaknya Sebuah ciri Sebuah ciri Itu Awal muasalnya Itu kan Jadi kayak tiba-tiba Terus pengen membuat sesuatu Atau gimana gitu ya Tapi berarti Basenya memang Kambar ya Painting Waduh Gimana ya Kalau orang sudah punya jiwa-jiwa kesenian itu ya Mau diapa-apakan jadi-jadi aja ya Tinggal soul-nya diletakkan di tempat yang tepat Jadilah hasil-hasil ini Ya nggak sih Dan nggak mudah loh ya Nggak mudah Karena komposisi Gimana caranya Komposisi warna Paling tidak perlu berlatih gitu ya Iya Ini latihan Kayak Itu masih terlalu dalam Memadukan itu Senar-senar Itu kita kejauhan Itu tema kita 10 menit kemudian ini Ya kan Tema kini sekarang ada Kita tanya kepada Kak Yus yang satu Oke Kasih yang satu itu kok Sepertinya tadi kok ngerti banget tentang sejarah bunul gitu ya Sedikit Ditumpang lewatkan dong sejarah bunulnya disini dengan yang ada disini Ini awal mulanya kayak mana katanya sebagai salah satu inspirator Ya mungkin nambahin sedikit aja tadi Kak Yus satu Sudah bicara banyak banget soal bunga kantil Jadi selain kantil itu memang artinya tuh lengket biar kantil biar konsumen orang lihat itu juga wah oke Jadi biar pingin terus ke kita nah kasarannya kayak gitu tapi kantil ini juga bisa diasumsikan dari kepanjangan kata kantil lestari Jadi biar abadi Kantil lestari Emang ya kalau orang itu hubang hubung sana sini ikat sana ikat sini jadi aja ya Pasti jadi Pasti jadi ya Memang adalah keilmuan yang sangat ini Mendalam sekali Ini bener-bener yang banyak belajar banget tentang hal-hal yang sedemikian ini Kalau misalnya misalnya kita pengen tahu lagi lebih dalam lagi nih ya tentang masalah bunga kantil dan proses kreatifnya Oh termasuk tadi tanya warna tuh Iya Kantil lestari tadi keterangannya selanjutnya apa kantil lestari Ya dari boys boys itu bunul istimewa kantil kantil lestari Jadi boys kantil itu bunul istimewa kantil lestari Jadi boysnya sakmalang di PS sendiri sama bunul nih Hahaha Memang pinginnya itu Oh baik-baik Itu nanti suatu saat akan jadi sebuah ini sentra Oh amin amin Nah sentra yang akan dimaksudnya kita lanjutkan setelah ini Oke kita lanjutkan setelah yang boys berikut ini Setelah yang boys berikut ini Mari kita lanjutkan oke Tunggu sedikit lagi Iya Biar nyai gede Nyai gede nyanyi Kok bisa saya kenapa Pak Iya Iya biar ada warnanya tahu kan Kisulnya dapat Sekarang coklat gitu Gabut tuh ya Sebentar Pak Budi gabutnya Baiklah Karena memang Ya keluarganya seperti ini ya kan Bukan saling menutupi Saling support Support yang saling melengkapi Bukan saling menutupi Seperti ini saling menutupi Ayo obah tangan Baiklah Ayo let's go baby Sekarang kita mau nyanyi model-model tahun tahun 80 aja ya Iya Karena kan panas Tapi angin Tapi seneng gitu ya Kita balik-balik jaman-jaman lawas ya Ini lagu jaman Ya kita pas Aku mbak muda Tapi ibuku itu suka sekali lagu ini Iya kan Sampai Sampai generasi kita juga tetap suka Iya Kita masih tetap generasi kita maksudnya Generasi kita Tidak Kita telah bersama Sekian lama dalam kita cinta Namun Tiada juara Rasa Tidak Sampai Tidak Sampai 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 jalanku lelah lelah hati ini menggapai hatimu tak jua menyatu lelah lelah hati ini bagaimana maka ku akan melangkah di sini kalau misalnya lagunya di model yang beda gitu tadi kan bosas-bosas gitu kita kan naiknya kayak andong-andong gitu ya oke kalau misalkan agak mungkin ini udah mulai mendung muda melundung ya kan yang lebih ngesul lagi itu style saya tadi bosas sekarang yang misalnya style-style pop asik bosas saya ya tambah ngantin tapi it's okay ceritanya eksplorasi teman sekarang teman saya dari barang dagangan juga bisa segala macam dari keroncong bosas kita telah bersama sekian lama dalam kita cinta namun tiada jua rasa saing itu setiap sekatau selayatnya kau coba Menyibatkan tirai kasih kita Begitu jauh kulengku hatimu Di seberang jalanku Lelah, lelah hati ini Menggapai hatimu Tak jual menyatumu Lelah, lelah hati ini Bagaimana kelekuakan Melangkah di sisimu Lelah, lelah hati ini Menggapai hatimu Tak jual menyatu Lelah, lelah hati ini Bagaimana kelekuakan Melangkah di sisimu Lelah, lelah hati ini Bisa-bisa kita keren Ini juga barang dagangan saya Tauanis Komoditas Komoditas Biasanya pasti nawarin jingle Siapa tahu nanti bunuh butuh jingle 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 lagi Bisa bikin jingle Yang boys Yang boys Bukan bohwis loh ya Bukan bohwis Ada bohwis, ada boys Tapi boys Yang boys Mas Yus Oh coba hilang Baik 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 kita Kita lanjut ya Kita lanjut ke Cerita yang sedikit Itu tadi sejarah yang bagi saya baru banget Bahwasanya bunuh itu dari 1008 sekian itu Sebuah dusun ya Dusun yang memang tertua Tadi si Pak Yus bilang Cogja istimewa lebih tua Tapi kan kota tuan Ini kampung ini Kampung Bukan kampungan Jadi sebelum Boi kota harus jadi Dari dusun dulu Gabungan dari dusun-dusun Baru menjadi kota Jadi seperti itu ya Jujukku semua Salah satu dusun tertua Ya oke Berarti dusun sing suai ya Oh disini mas Disini mas Ya sorry sorry baru ingat saya Tapi garing kers tapi boleh lah yang enak Meskipun garing dan kers tadi Veles Lanjut gitu Kak ya Kita tadi udah belajar sejarahnya sedikit tentang itu Sekarang kita ngobrolin tentang proses kreatifnya ya Kan kalau yang kita tahu Semua orang tahu kalau batik itu prosesnya itu merumit Mulai dari pemilihan tekstil ya Tekstil Tekstil juga harus khusus ya Kak Iya khusus Khusus Warnapun juga harus khusus ya Kak Khusus Oke oke Sekarang kita ceritain deh Ini mulai proses-proses kreatifnya Dari mana Sampai hasilnya menjadi seperti ini Ini gimana Kak ceritanya Kak Maksudnya kita harus memang bener Batik ini gak sembarang kain ya Dan kita pakai kain yang terbaik dari primisima Jadi masih kita ingin menghasilkan suatu karya yang maksimal Enggak setengah-setengah Betul Meskipun ada di bawah itu ada kain yang lebih murah Tapi dengan karya yang begitu rumit kenapa kita harus bayar harga yang seperti itu Betul Worth it semuanya harus worth gitu ya Juga masnya saya bersyukur banget karena support dari pembatik semua ya Dan gak terduga juga ini bukan hal kebetulan juga itu patahan dari nama saya jadi nama lengkap saya Seperti Yustin, Yana, Ani, Dewi Aku mikir loh kenapa kita dipersatukan dengan sesuatu hal Dan mereka punya keahlian masing-masing Hebat gak sih hebat Ini aku bilang ini hebat banget Ini cerita behind story yang mungkin gak biasa Orang biasanya kan kepikirannya hal-hal yang superficial seperti itu Tapi ini sampai nama saja dipertemukan Dipertemukan Ini punya sesuatu yang itu Sesuatu yang amazing Amazing Gimana lagi sis gimana Dan apa Mereka juga punya sentuhan karya yang berbeda Tapi dipersatukan dalam satu karya yang luar biasa juga Dan maksudnya dengan bentuk batik ini pun itu dari kita semua Bukan kita setelah pribadi Oh ya Urun Rembuk ya Urun Rembuk Orang Jawa itu jenis urun rembuk ya Tapi itu menjadi satu karya yang luar biasa dan menciptakan karya-karya juga Seperti yang di belakang saya ini Itu juga dari sentuhan mereka Wow Dan mereka bukan Kita juga maksudnya terus terang Batik ini menjadi nilai lur yang luar biasa Dari sisi Apa ya dari sisi Karya itu Karya itu ini bagian dari doa juga Nah Ya ampun Tapi memang maksudnya kolaborasi dari Mbak-Mbak itu tadi kita kolaborasi yang namanya jadi yang namanya jadi namanya tadi semua jadi kita nggak sengaja di saat kita dipertemukan lho kok nama ini ke patahan-patahan nama saya itu dan itu juga ada sejarahnya juga gitu loh seperti Yustin nih kita dari kecil nggak pernah dipertemukan katanya di saat dulu saya tuh sebelum Yustin lahir itu saya udah mainan di sana Oh dan nama dia tuh patahan bukan dari nama saya juga saya kira dikandung bukan sama yang yuk satunya Iya yang itu kayaknya iya kembar dampit tapi beda ibu beda Bapak kembar sampai ke dampit makanya itu maksudnya kembaran dari jauh mereka punya sentuhan yang beda jadi di saat mereka sedihpun mengungkapkannya dibati ini dan kita ada kayaknya masnya dari segala itu kita nyatu Hai meskipun dengan kesibuhan kita masing-masing di saat kita dibutuhkan kita kita spontanitas yang kumpul gitu tanpa harus harus ada sesuatu yang memberatkan kita sepertinya memang tidak ada tidak ada sesuatu yang kebetulan betul itu Tuhan selalu punya rencana betul iya nggak sih Iya itu udah di tiket gadisnya udah di sini dan kita memang pelakon saja ya dan kebetulan ini luar biasa maksudnya ini gimana selalu kan rencana bantuan itu pasti luar biasa siapa kita gitu ya kan indah pada waktunya ya saat ini adalah salah satu waktu yang tepat untuk merealisasikan itu semua baik dari segi itu tadi ya passionnya taste nya style ini semua ada di masing-masing gambar yang yang tertuang termasuk filosofinya jamu yang lengkang dan kemayu di belakang itu itu juga salah satu yang digambar iya gambar-gambar seperti ini gambar-gambar yang harus di belak dulu gitu sih atau bagaimana Oh di belakang dulu ya karena kembali lagi semua butuh proses ya Iya jadi dari belakang masih kita sering dulu kita harus masih berkarya apa untuk kekinian ya jadi kita mengikuti pasar betul dan konsumen kita juga aku pingin corak yang seperti ini kita mengikuti mereka tapi tetap kantil pun ada di situ karena kita enggak mau ngelepas itu mereka pesan dalam konstitusi apapun kantil tetap harus ada karena itu kita jadi masnya selama ini kita selalu berkarya yang terbaik buat konsumen yang penting just the best as you can ya semuanya tuh pasti yang yang terbaik yang dilakukan iya pluses eh pelajarannya banyak ya kalau cerita soal filosofi dalam ini harusnya ada kopi tapi ini barang-barang ini sayang kalau ada kopi disini nyanya itu ngawur tapi bener ini worth banget buat ada kopi Oke untuk saat ini kopi kita sisihkan dulu kita mempelajari kecantikan-kecantikan yang ada di depan ini menikmati keluhuran budaya menikmati eh jiwa seninya para sesemua yang ada di sini kita kagumi juga anugerah Tuhan dengan ini semua ya eh kita berik dulu ya aku masih lemes gara-gara saya kena mata ini soalnya udah yang DPL DPL gitu loh di mata saya DPL 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 kawat ini kawat oke kita kembali sisaan lagi ya Teringat pada suatu waktu ku berjalan-jalan dan di muka rumahmu rasa berdepan dalam hatiku ingin lega selalu apa daya sejak saat itu NURANIT terganggu di setiap waktu Teringat selalu pada senyum ini ku bertemu NURANIT terganggu di setiap waktu ku berdepan dalam hatiku NURANIT terganggu di setiap waktu ku berdepan dalam hatiku NURANIT terganggu di setiap waktu Teringat selalu pada senyum ini ku bertemu NURANIT terganggu di setiap waktu ku berdepan dalam hatiku NURANIT terganggu di setiap waktu ku berdepan dalam hatiku NURANIT terganggu di setiap waktu itu kita lanjutkan gimana gimana lanjutannya tadi tentang mengenai setelah penuh dengan emosi itu tadi kan emosi kan menuangkan terus gimana nih Kak lanjutkan kita masih proses batik ini kita bisa bikin sesuatu hal ya yang banyak hal ya kayak apalagi sekarang lagi tren masker-tren masker ya masnya kita tetap memper apa ya berkarya dari masker itu kita tetap pakai batik tulis juga dengan berbagai macam kreativitas seperti masnya pakaian tradisional apalagi yang sekarang barusan Agus Susani kita pakai masker yang merah putih itu juga bagian dari karya kita Oh ada juga ya Nah itu di depan itu ya oke ini batik ini batik kanter juga batik tulis semua kita selalu pakai batik tulis semua dengan berbagai macam ini juga ini juga ini itu lukisan Oh ini lukis lukis jadi kita gini dari satu motif motif batik ini kita bisa lukis kita bikin untuk sulam kita buka bikin juga untuk bordilan jadi banyak hal ya dari satu motif ini udah bisa jadi berbagai macam kreativitas itu yang jadi jadi pacuan kita untuk tetap berkarya banyak sekali pilihan ya banyak sekali pilihan saya bisa dikasih lihat masih ini bisa diterang-terangkan bagaimana bagaimananya enggak itu kayaknya ada banyak banget yang ikutan berkreasi ya di ini ini Ah ini tempat para penggawa penggawa-penggawa-penggawa pembatik gimana sih gimana sih posisi inirisk Ianried Silahkan Silahkan Bah nggak siapa ini bayangan banyaknya jadi yang sekarang proses pencantinan kita di proses pencantingan cantingan kita pakai ini ya Iya kita pakai cantik ini Mbak Yanti disini ini cantik mana Mbak Yanti cantik zaman sekarang ini Mbak Yanti sama Mbak siapa ini beginian ya makanya anak Mbak Ana cantik modern ini bisa pakai pelistrikan gitu ya sekarang kita nggak perlu pakai kompor ya perlu pakai kompor Nah itu kemajuan zaman juga memerlukan inovasi salah satunya ini ya sebelum kita membatik kita punya ada proses untuk desain desain gambar sketsa gambar yang kita lu tuangkan di kain itu awal dari motif kita bikin di kertas kita tempel di kain yang emasnya yang kita mau buat punya sini punya Hai dalam posisi dan ini masih pencantingan tetap kak kantil ya kita pakai malam juga alat yang sekarang lebih lebih apa ya fleksibel ya ke mana-mana bisa kita dipakai karena kita nggak perlu kompor kita pakai yang listrik aja kita pakai canting yang nomor dua dan posisi kita dan desain sudah memulai peletakan di kain setelah dicanting kita pewarnaan memang perlu proses yang sangat panjang pencantingannya juga masih kita satu persatu dengan kadar panas yang sudah ditentukan Hai ini yang proses pencantingan sudah selesai ini motif topeng malangan tapi tetap kantil setiap dia dibias diantara semua pembatik disini ya mempertahankan identitas ya sis tahankan identitas kami setelah selesai kita pewarnaan dan selama ini kita pewarnaan pakai remasol karena satu sistem colet yang paling sistem yang paling sederhana sekali dan dimanapun kita berada kita bisa meluangkan semua karya kita karena kemasnya kita enggak membatasi membatasi selama ada masanya listrik kita bisa menciptakan sesuatu karya yang luar biasa yang kedua kita masih proses untuk pewarnaan proses pewarnaan bisa di nah pewarnaannya seperti apa ini pewarnaan tinggal tetes aja Oh tetes biasa aja oke oke iya Hai ini pakai degul ya degul tuh alat khusus sebenarnya pakai kuas pun bisa tapi kita pakai kembali lagi kita memaksimalkan dan memaksimalkan yang ada degul nama-namanya ini bener-bener yang baru banget saya kami mendengar ya Oke seperti itu Oh begitu colet aja ini sisim colet satu persatu masih kembali lagi dengan hati dengan hati boleh Hai kesalahan itu kemasnya kalau sisim coletik pakai dibersihkan pakai apa air by clean kita jadi putih kembali gitu pasti ada kemungkinan bocor itu ada keadaan di saat kita nyanting ada sesuatu masih ada kebocoran itu mesti kita nggak bisa sembunyi itulah kuningan batik ya Iya betul bro bos namanya itu namanya bro bos bro bos yang bro bos indah keumasnya rumit satu persatu jangan sangat-sangat rumit karena kita harus memwarna satu persatu kita masih kembali lagi dari cinta semua produk seperti ini menjadi suatu karya indah ya ini sebabnya bikin dia tuh batik itu mahal ya betul itu itu adalah menghargai sebuah usaha ya betul usaha ini ada proses lagi namanya water glass water glass ya waktu sampai 8 jam untuk perusahaan warna water glass baru water glass itu ada sistem untuk masnya di lorot ya untuk menghilangkan malamnya jadi pewarnaan seperti ini jadi ini yang putih-putih ini dari sisa malam jadi batasi warna dan warna enggak pernah bro bos kalau memang itu poa cantikannya luar biasa tapi kalau kita asal selalu pecah-pecah dan masih menjadi sesuatu yang enggak bagus itu ini adalah pekerjaan yang pakai hati pakai cinta betul udah usahanya gitu maksimal dan jiwa kesenian ini tapi kalau saya bakal enggak jadikan batik kalau saya kebatiknya udah yang temporel acak angkala murka ya kalau ini bukan angkala murka tapi kayak cinta iya cinta genit lah lihatlah dia sudah jadi wow kan enggak ada maksudnya kok api kok api kan enggak ada yang berbobos sama sekali ya kayak bobos ini kentaranya udah bertahun-tahun megang kayak ginian ya sebenarnya kita ya kita semua ini cuma satu tahun aja tapi kembali lagi dari hati iya 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 kita sayang untuk karya ini iya segala sesuatu karena udah pakai hayang ya sayang ya ampun udah melakukan sesuatu kalau misalnya di rumah misalnya angkala murka gitu ke kebatian gitu dipulangkan dulu atau gimana jadi gini kita kita kumpul meskipun kita susah ya tapi pas ngumpul kita mesti ada sukacita Oh gitu ya apa ya menuangkan rasa sedih itu di dalam batik ini jadi sesuatu yang indah Hai para pemusik Hai para pencipta syair Anda jangan kalah dengan sesemuanya di sini dikarenakan enggak pakai mood jadi nih ya yang mengatasnamakan mood bila menciptakan hasil karya pakai alat-alat lain untuk menciptakan misalnya contoh nih ih Minggi dulu aku dihalangi ya ini itu udah yang terbaik ibu-ibu itu kan banyak masalah tapi bisa merilis masalah dengan menggambar seperti ini betul semua jangan menganggap bahwa suatu halangan itu akan menumpulkan bakat kita justru pressing-pressing itu akan menimbulkan bakat-bakat istimewa dan alami kita salah satunya adalah mungkin sesemua yang ada di sini ini orang-orang spesial aku salut aku sumpah salut sama semuanya di sini hebat orang-orang hebat kebetulan saya dikenalkan dengan orang-orang hebat dan energi hari ini energi yang positif juga untuk semua yang ada di rumah ya ngasih Yes Yes semua ya Oke kita 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 segera cepat saja Iya proses-proses seperti ini kan semuanya cantik-cantik ini harganya berapa saya ngomong bukan masa mahal enggaknya sebuah karya ya tapi saya gini dengan karya seperti ini tapi terjangkau kembali lagi terjangkau kita 250 sampai 500 ribu dengan selesai kalau batik sebenernya ini high grade saya bilang itu bagus banget karena semua diciptakan pakai hati dan segala macamnya harganya cuma 200 sampai 500 coba bayangin kalau kita beli batik ditit ya kan ya ampun juta ewo ewo eket kita wah salam itu udah gitu moganya juga sulit jahitin juga mahal nih ya ada satu alternatif lagi batik bener-bener yang tulis yang enggak cap yang gambar yang pakai bahagia yang pakai cinta mendeliver itu semua untuk sesuai semua dan harga bandrol 250-500 coba gokil nggak nih ini gila banget ini lebih-lebih dari sekitar batik tulis ini batik tulus nah tambah lagi batik boys 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 cantil boys cantil ditambai tulus 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 menghasilkan buat sesburui semua ada di yang hijau itu merah biru ini seperti ada teriakan dari yang menggambar ada tawa senang dari yang menggambar yang nulis ya kurator batik kurator batik nah ini jangan ragukan kalau sudah dianggur atori harga bisa sampai lebih sejuta nih ya dong gawat-gawatnya betul gawat dia membawa hawa-hawa berbeda dengan bau-bauan dan harga-harga ini Oke thank you banyak Mbak Makasih silahkan silahkan duduk dulu saya tak closing dulu ya enggak sih terima kasih banyak ada degul ada lilin ada cancing nomor 2 ini berdua ya ada malam terus kemudian ada apa alat-alat yang udah kekinian ya namanya juga teknologi harus diikuti juga ya betul Oke teknologi juga harus diikuti jangan ketinggalan segala sesuatunya meskipun juga nilainya itu luhur budayanya itu dari zaman tahun kapan teknologi tetap harus maju ya kan Oke untuk yang terakhir sesi terakhir dan yang paling akhir bisa disampaikan enggak pesan ke berses semua di rumah itu apa-apa energi apa saran apa yang dianjurkan bagi kondisi seperti ini terlebih untuk masnya situasi kofit seperti ini ya kita terbatas untuk untuk berkarya tapi dengan batik kita tetap semangat dan nggak ada batasan karena ini bagian dari seni juga berpenghasilan itu yang menjadi patokan kami sebagai pembatik kantil Bunrejo kita tetap semangat untuk berkarya karena kita tidak terbatas istilahnya dibatasi dengan situasi apapun karena karya kita menjadi sesuatu yang luas ya itu yang menjadi pacuan juga semangat kita untuk berkarya terima kasih keberkaan untuk warga Bunrejo ini kan mendung ya ya banyak sekali awan tapi awan apa di antara awan-awan yang paling indah coba ini masih ada sesuatu ini mulai-mulai mulai-mulai anu dia coba-coba apa tuh awan lebih with you hahaha ya itu dia kayak podcast sebelah dia cuma kayak gitu hahaha I want to be with you katanya aduh terima kasih banyak pelajari hari ini sesu 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 yang lain belajar banyak belajar cinta belajar karya belajar seni budaya dan segalanya ini luas sekali semoga memberikan impact yang sangat positif buat sesuatu di rumah sebetulnya saya kurang belajar ini cuman ya kita dibatasi oleh durasi saya terima kasih banyak untuk kedatangannya kita mungkin akan kontak lagi dan mungkin kita akan collab-collab lagi di sesi-sesu selanjutnya ya thanks to PP associate ya thanks to kesayangan-kesayangan temanis kru eh aku enggak lupa yang bikin aku cetar kayak gini kanya Puspita Megapartis ya terus kemudian eh yang mendukung semua ini terima kasih banyak kita ketemu di Lapa Lanca episode berikutnya bye-bye salam bestari jangan lupa sehat selalu ya Hai tidak menjual nesta apa jangan lupa itu moto kita Lapa Lanca tidak menjual nesta dan thanks to Tuhan yang maesah pastinya itu udah nggak bisa lepas Alhamdulillah bye-bye 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 selamat menikmati